Bismillahirrahmanirrahim Dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT Menambah keimanan kita karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah SWT Anda ditakdirkan menemukan channel ini Ini pun juga kehendak dari Allah SWT Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya Yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus Untuk hajat-hajat tertentu Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini Doa-doanya segera diijabah oleh Allah SWT Amin ya rabbal alamin Di dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 60 Allah SWT memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya Untuk berdoa dan akan dikabulkan Berdoa lah kepadaku Disaya akan aku kabulkan doamu Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku Akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hinadina Maka dari itu Dengan merujuk ayat tersebut Kami tak bosan-bosannya mendoakan Memohon kepada Allah SWT Untuk para pemirsa semuanya Yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya Segera dikabulkan oleh Allah SWT Selalu diberikan kesehatan Umur yang panjang dan berkah Rizki yang melimpah ruah Yang sedang mempunyai amanah atau hutang Semoga secepatnya bisa melunasi Dan yang paling penting dalam hidup ini Semoga kita semua selalu mendapatkan Rido dari Allah SWT Fid dunya wal akhirah Amin Ya rabbal alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Allah SWT Jika ia berkehendak dalam menciptakan segala sesuatu Hanya mengucapkan kalimat kun Maka terjadilah sesuatu tersebut Itulah salah satu kebesaran dari Allah SWT Tidak membutuhkan bantuan siapapun Tidak membutuhkan waktu yang lama Dalam sekejap akan jadi sesuatu yang dikehendaki Allah SWT Allah SWT adalah maha pencipta dan maha berkehendak Tanpa ada seorang pun yang mampu mengaturnya Allah SWT menerangkan betapa mudahnya Baginya untuk menciptakan sesuatu Dalam surah Yasin ayat 82 Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu Hanyalah berkata kepadanya Jadilah maka terjadilah iya Di dalam surah Yasin ayat 82 Allah SWT membuktikan Bahwa alam semesta ini Bumi langit dan segala isinya adalah ciptaannya Tidak ada yang mustahil bagi Allah Semua kekuasaan ada di tangannya Allah SWT mengetahui yang gaib Maupun yang nampak Di dalam ayat 82 Dalam surah Yasin ini Mempunyai manfaat yang sangat luar biasa Termasuk untuk kekayaan Dan keinginan-keinginan Anda Agar segera terwujud Dan hanya sedikit orang Yang tahu tentang rahasia mengamalkan ayat 82 ini Di dalam surah Yasin Mintalah hanya kepada Allah Jangan pernah ragu untuk meminta kepadanya Allah yang menciptakan kita Allah yang memiliki alam semesta ini Sangat mudah bagi Allah SWT Memberi sesuatu kepada kita Jangan minta kepada dukun Jangan minta kepada benda-benda keramat Jangan minta kepada jin Yakinlah hanya Allah yang dapat menolongmu Saudaraku yang dirahmati Allah SWT Lalu bagaimanakah caranya Untuk mengamalkan surah Yasin Ayat 82 ini Yaitu untuk meminta sesuatu kepada Allah Akan tetapi Ingatlah jangan berlebihan Dan jangan melampaui batas Caranya hanya dengan menyentuh Ataupun menunjuk apa yang kita inginkan Atau membatin pada hati kita Apa keinginan kita Tetapi sebelum membaca ayat ini Yaitu ayat Iza aroda syai'an ayyaku lalahukum fayakun ini Sebelumnya yaitu Solat hajat terlebih dahulu Sebanyak dua rokaat Kemudian setelah solat hajat Membaca bismillah Sebanyak 113 kali Kenapa 113 kali? Karena sesuai dengan surah Yang ada di dalam Al-Quran Tetapi ada satu surat Yang tidak dimulai dengan bismillah Yaitu surat at-taubah Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 113 kali Lanjutkan dengan membaca solawat Sebanyak seribu kali Solawatnya yaitu Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kemudian carilah Apa yang anda kehendaki Misalnya anda kepingin mobil atau motor Anda misal Ketempat penjualan motor atau mobil Kemudian anda sentuh Dengan membaca Iza arodha syai'an ayyaku lalahu Kun Kemudian anda sebut hajat anda Misalnya Ya Allah semoga mobil ini Segera menjadi milikku Kemudian dilanjut Apabila cukup di batin Atau disebutkan di dalam hati Hajatnya yaitu Setelah anda surat hajat dua rokaat Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 113 Kemudian dilanjut dengan Bacaan sualawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Sebanyak 1000 kali Kemudian Baca surah yasin Ayat 82 Innama amruhu Iza arodha syai'an ayyaku lalahu Kun Kemudian anda batin Anda sebutkan hajat anda dalam hati Misalnya Ya Allah semoga saya Segera memiliki rumah sendiri Kemudian dilanjut dengan Fayakun Seperti itu Untuk tata cara Yang anda tidak sempat Untuk menunjuk atau menyentuh Sesuatu yang anda inginkan Dengan seyakin-yakinnya Dengan hakul yakin Insya Allah Allah akan segera Mengabulkan atau Mengijabai apa yang anda inginkan Karena Ayat 82 Pada surah yasin ini Sangat ampuh Untuk mewujudkan Apa yang kita kehendaki Apa yang kita inginkan Tetapi Harus ingat Sesuaikan Dengan amal ibadahmu Atau dengan tingkat amalanmu Lihat ibadahmu Kepada Allah Seperti apa Kalau minta yang besar Tentunya tingkat amalannya pun Harus besar Wallahu'a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati